Setiap ucapan, perkataan, termasuk perbuatan yang muncul di media sosial, itu adalah cerminan dari masing-masing kepribadian orang itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Saya ingin mengawali video ini dari sebuah kisah. Suatu ketika Rasulullah mendapati Abu Jahal berbicara kepadanya. Ya Rasulullah, aku melihat dirimu. Aku ingin mengatakan betapa buruknya keturunan Bani Asim. Rasulullah kemudian mengatakan, benar apa yang kamu katakan. Tapi sesungguhnya, apa yang kamu katakan sudah kelewatan. Tidak lama kemudian, muncul Abu Bakar. Dan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, melihatmu seperti melihat matahari di bumi ini. Kamu benar? Begitu kata Rasulullah. Lalu ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, kenapa dua-duanya benar? Tadi Abu Jahal mengatakan, betapa buruknya keturunan Bani Asim, dikatakan benar. Dan ketika Abu Bakar mengatakan, Anda seperti matahari juga benar. Lalu disampaikan oleh Rasulullah bahwa, kita ketika melihat orang lain sama dengan melihat cermin. Apapun yang kita sampaikan, sesungguhnya itu adalah cerminan pada diri kita sendiri. Kita lihat saat ini, di tengah kehidupan media sosial yang sangat marah, setiap orang memegang handphone, setiap orang bisa menyampaikan kata-katanya, kalimatnya di media sosial, maka sejatinya, setiap ucapan, perkataan, termasuk perbuatan yang muncul di media sosial, itu adalah cerminan dari masing-masing, kepribadian orang itu sendiri. Ketika melihat suatu kejadian, apapun itu, dan Anda menyampaikan respon, terhadap segala sesuatu kejadian tadi, maka disitulah nilai diri Anda sendiri, itulah cerminan diri kita sendiri. Contoh yang baru saja terjadi, saat misalnya, menkopol hukam ditusuk, oleh pelaku di pandai gelang, bagaimana respon Anda? Simpati? Bercanda? Mengutuk? Atau apapun itu? Apapun respon Anda, apapun kalimat yang Anda ucapkan, atau apapun yang dituliskan di media sosial, sejatinya itulah gambaran diri Anda sendiri. Saat Anda membenci orang lain, maka kebencian itu akan kembali kepada diri sendiri. Namun saat Anda simpati, empati kepada orang lain, maka empati itu akan kembali ke diri sendiri. Setiap ucapan, setiap perkataan, setiap kalimat yang kita sampaikan, tak ubahannya seperti bemerang yang akan kembali kepada diri sendiri. Nah itu, mulai dari sekarang, mari, kita merespon segala sesuatu yang terjadi saat ini, dengan hati yang nyaman, pikirannya yang positif, dan selalu berpikir yang baik. Dengan cara itu, maka kita akan membenteng diri sendiri, karena sejatinya, hati dan pikiran akan menarik semua hal yang positif, jika kita juga selalu berpikiran dengan hati yang nyaman dan pikiran positif. Itu saja video kali ini, semoga memberikan manfaat. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!